Pemirsa meski sedang suasana lebaran, seorang pria di kota Jambi nekat mencuri kabel tembaga di kafe Kesiko di kawasan Beringin. Aksi tersebut terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari dan kawasan kafe tersebut ramai masyarakat serta berada di pinggir jalan. Suasana hari pertama lebaran biasanya sebagai ajang tempat berkumpul bersama sana keluarga. Namun tidak berlaku bagi seorang pemuda satu ini. Bukannya berkumpul pada hari lebaran bersama keluarga, ia malah nekat mencuri kabel tembaga listrik milik kafe Kesiko kawasan Beringin. Dari rekaman CCTV tersebut, seorang pemuda tersebut sendirian menggunakan motor Mio warna merah marun sembari melihat situasi sekitar seorang pemuda tersebut turun dari atas motor. Dan dengan santainya berjalan menuju belakang kafe Kesiko. Pemilik kafe Kesiko sering mengatakan kejadian baru diketahui ketika salah satu karyawan kafe ingin menghidupkan lampu area parkir. Namun bukannya lampu hidup, akan tetapi kabel listrik hilang di gondol maling. Beruntung saja, kafe Kesiko dilengkapi kamera CCTV. Ketika rekaman CCTV diputar, terlihat seorang pemuda tersebut nekat mencuri kabel tembaga listrik milik kafe Kesiko sekitar pukul 13.39 waktu Indonesia Barat. Selain kabel listrik, lampu pun juga turut di gondol oleh pencuri tersebut. Waktu itu kan lebaran hari pertama, jadi pas maghrib mau hidup di lampu, nah ternyata kok gelap, dicek kan siapa tau putus, eh ternyata memang lampu dengan kabelnya itu sudah hilang. Nah terus dilihat, cek ke CCTV, ternyata pas jam sekitar jam setengah duaan, itu ada memang orang yang masuk ke dalam dan malingin kabel sama lampu-lampunya. Lebih lanjut Sri menambahkan, kejadian hilangnya kabel tembaga listrik tersebut sering terjadi bukan kali ini saja. Akibat kabel dicuri maling, pihaknya mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!